Jajaran Polres Tapin beberapa waktu lalu adakan kegiatan apel Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Keselamatan Intan Tahun 2019. Kegiatan apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tapin AKBP Bagususeno tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tapin, Dandim 1010 Rantau, Kajari Tapin, Kepala Rutan Rantau, Pengadilan Negeri Rantau, Ketua Senkom Tapin, dan Ketua Orari Tapin. Sementara terkait peserta apel yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya dari Personil Kodim 1010 Rantau, Personil Polres Tapin, Satpol PP Kabupaten Tapin, Jajaran Dishub Kabupaten Tapin, BPBD Kabupaten Tapin, serta beberapa undangan terkait lainnya. Dalam kata sambutannya, Kepala Korps Selalu Lintas Polri yang dibacakan langsung oleh Kapolres Tapin AKBP Bagususeno menyampaikan apel gelar pasukan ini dilaksanakan pas Kapilek dan Pilpres tahun 2019. Serta cipta kondisi menjelang bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, guna mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan pasca pemilu di Leng dan Pilpres, serta ciptaan kondisi menjelang bulan Ramadan 1440 Hijriah, serta juga untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan yang optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan yang setelah sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan keselamatan Intan 2019 ini, akan dimulai dari tanggal 29 April 2019 hingga sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 mendatang.